Intro Oke brother, ketemu lagi dengan saya Kohendra Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki ya Oke, di video kali ini kita akan review mixer dari Meki tipenya Pro FX8 versi 2 atau V2 Untuk kelengkapannya, di dalam box sudah terdapat kartu garansi beserta manual booknya dan ada kabel power Dan yang terakhir ini adalah mixernya Nah, di sini sudah ada contohnya Sempat saya tes dulu sebelum saya bikin video ya Karena saking penasarannya juga Saya penasaran dengan fitur Vita Atau Vita Preamp Saya sempat baca ya Apa kelebihan dari Vita Preamp ini Vita Preamp ini adalah pengembangan dari Preamp sebelumnya Yang mampu memberikan suara clean atau low noise Jadi, tadi saya sempat tes juga Ya, benar-benar Gainnya kalau kita naikin nih Arah jam 2 sampai jam 3 Biasanya dengan mixer yang agak murah ya Gain di arah jam 3 Pasti ada noise-nya Nah, kita arah jam 3 itu benar-benar gak ada yang namanya noise di speaker Nah, itu keunggulan dari Vita Preamp-nya itu Dan di dosenya juga sudah tulisan ya Ini kalau bahasa Inggris ya Stabilizer for Apa ini? Susah baca nya Low noise ya ya Oke, tanpa bahasa-basi Saya akan jelaskan untuk bagian mic land Sampai yang di tombol-tombol di mixer ini Oh ya, untuk mixer ini 8 channel ya Jadi, 4 stereo Sisanya 4nya mono Ya, teman-teman juga bisa lihat Di bagian mic land Ya, saya jelasin dulu Bagian mic 1 Mic input-nya Bukan seperti biasa Ini malah kebalik ya Kalau biasanya 3 lubangnya ke bawah Ini 3 lubangnya ke atas Hadap ke atas ya Bukan seperti yang mixer yang lain Ini malah ke atas Mungkin itu fitur Preamp-nya disitu Kayak Vita Preamp namanya Terus di sini teman-teman Bisa tekan ya Khusus bergitar Ditekan ke dalam Khusus di mic land nomor 1 saja Terus di sini bisa menggunakan jack akai line-in ya Di sini jack-in on Terus di sini Insert Kenop warna putih ini gain Ya, terus ada low cut-nya Dipotong 100Hz Ya Terus ada equalizer Di sini ada high Mid, low seperti biasa Dan di sini aux Atau monitor volume Ini effect atau echo Ini pan Balance kiri-kanan Tombol mute dan feather Di bagian mic land 1 sampai Ya, 8 ya 7-8 itu sama semua Di atas sini ada input Tip input Ya, jadi teman-teman Nanti bisa masuk Menggunakan jack RCA Dari DVD juga bisa Dan ada tip output Yang menurut saya secara pribadi Tip output itu sangat penting ya Karena misalkan nanti Ada acara buat Live streaming Atau kegiatan recording ya Nah, teman-teman juga bisa Ngambil dari sini Ataupun Langsung connect ke Laptop juga bisa ya Karena mixer ini sudah bisa Dijadikan sound card Seperti itu Kabelnya juga sudah dapet tadi ya Di sini Kita lihat Ada stereo return L dan R Mono Terus ada Effect send Mono send Di sini ada Main output Foot switch Ini output headphone Terus di sini ada Phantom power Ya, jadi buat Mic phantom Terus mixer ini Sudah dilengkapi Graphic ecuizer Di sebelah sini 7 band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya, untuk echo Ya, di sini 1 sampai 16 Nanti kita juga Akan tes untuk Suara echo-nya Seperti apa Dan di sini ada Effect master Input level Khusus buat USB Ke laptop ya Input level-nya Di sini ada tulisan Lambang USB Yang lain Nggak perlu saya jelasin Sekarang kita langsung saja Untuk tes suaranya Untuk main out-nya Di bagian belakang Jadi saya ambil di belakang saja Menggunakan jack cannon Oke, sekarang kita langsung Tes mic-nya dulu ya Kita nyalakan untuk main-nya Sampai ke U Atau 0 Standarnya Iya Nah, ini kalau kita naikin sampai U Ini suaranya belum masuk Masuk tapi kecil banget Jadi kita harus naikin gen-nya Nih gen-nya Ya, naik sedikit Suaranya udah lantang nih Cek 1, 1, 2 Cek 1, 2 Cek 1, 1, 2 Nah, ini suara asli dari Mixer Pro FX 8 versi 2 So, kita tekan untuk low cut-nya Ini suara pas-nya masih ada ya Coba kita tekan Cek, cek, low 12, 12 Cek, low ini Tanpa menggunakan Bass ya Jadi low cut-nya ditekan Kalau kita keluarkan Seperti ini Cek, low 12 Jadi bass lebih ada Kalau ditekan 100 Kalau ditekan Untuk low cut-nya Dipotong 100Hz Nah, sekarang saya coba Untuk Eho-nya Master Effect Sudah buka di sebelah sini Kita tinggal naikin Efek itu Cek, cek Low, low Disos Nah, bagian efek yang saya suka Di bagian nomor 6 Concert Hall Ini teman-teman Dengan sendiri Sebentar A C Mantap ya Suaranya Tuh suara Eho-nya C Want Cheese Jadi ini suara Eho-nya Lebih ke Crispy-crispy gitu ya Ini lebih enak aja Ada height Dan Akhirnya ada Cheese-nya Cheese Buat nyanyi itu Lebih banyak orang Pake Eho-nya Seperti ini Karena Orang-orang biasa cari Eho-nya Seperti itu Untuk pemutar musik Saya langsung Masukin ke laptop Jadi saya gak masuk Sini Saya masuk Di bagian belakangnya USB Audio Interface Seperti itu Oke Sekarang kita bunyikan Yang bagian saya suka Jadi untuk Mixer seperti ini Jadi dikan Sengkat Ada Input levelnya sendiri Jadi kita Lebih enak Atur volume-nya Jadi dari mixer bisa Dari laptop juga bisa Dua-duanya Seperti itu Taruh flat semua Ini volume dari USB Audio Interface Kalau kita mau kontrol Dari sini juga bisa semua ya Jadi Lebih leluasa lah Lebih fleksibel Lalu kita ngatur dari Dua-duanya Tick one Tick one Tick one Satu dua Tick low Tick low Tick Tick one Tick one Satu dua Tick one suaranya Oke ya seperti itu untuk suara musiknya yang dihasilkan dari mixer mickey Pro FX8 versi 2 suara musiknya mantep ini langsung dari audio interface digambung ke mixer mantep juga suaranya Oke untuk harga mixer Pro FX8 versi 2 ini dibanderol Rp3.290.000 ya nanti untuk link pembelian teman-teman klik saja di kolom komentar atau di deskripsi box linknya nanti saya catung mixer ini cocok buat pemakaian di outdoor indoor dan kegiatan lainnya ya Terima kasih semoga yang menonton video ini selalu dipercayai kesehatan dan rejeki saya Hendra Triato thanks for watching